Kita musuh negara ini ada tiga. Pertama adalah teroris, yang kedua narkoba, yang ketiga adalah koruptor. Nah terkait adanya pegawai kita khususnya guru, guru ini semestinya ada sebagai contoh ya, contoh bagi masyarakat. Jadi manakala memang betul-betul terbukti dia melakukan kesalahan ini, maka kita serahkan kepada penduduk hukum untuk menindaknya. Nah dari sisi kepegawaian, kalau memang dia terbukti nanti, sebelum inkrah, itu kita kasih sanksi. Artinya, sanksinya apa? Dia tidak ada hak gaji pokoknya itu 50%. Kemudian tunjangan, itu tidak kita kasih. Nah sampai nanti inkrah, ketika sudah inkrah, sudah inkrah, dan dia terbukti bersalah, lalu kalau tidak dikembalikan lagi. Ke gajinya kok? Kebalikan ke gajinya. Tapi kalau tidak, dan terbukti dia bersalah, inkrah, nanti di atas 4 tahun, maka dia diberhentikan. Demikian Warta Kebrit TV melaporkan. Silahkan like, share, subscribe.